Ya, baik. Artinya ketika yang Anda harapkan, ketika polisi membaca ada potensi kerusuhan, Anda mengharapkan bahwa siap seminar dilakukan, polisi siap mengamankan terhadap proses seminar itu. Mestinya seperti itu yang ingin Anda lakukan. Itu yang ingin Anda inginkan itu. Ya, baik, baik. Ada di dunia fisik ya. Karena kalau mungkin virtual ya dipada suka masih bisa. Tapi kalau secara fisik itu kan lembaga ilmiah itu ya kampus. UIN. Kenapa UIN? Karena UIN adalah lembaga yang universitas yang memang mengembangkan ilmu keagamaan yang dekat dengan isu-isu persoalan nasab ini. Mosok mau diunair di tempat saya kan nanti nggak enak. Ini memang harusnya UIN. Oleh karena itu polisi harusnya memang menjaga hak-hak publik, hak-hak dunia akademik ketika mereka akan melaksanakan seminar-seminar ilmiah yang notabene adalah Mendewasakan masyarakat, mencerdaskan masyarakat, masyarakat menjadi semakin lebih bijak dalam menghadapi isu yang namanya isu nasab. Nah, dengan tadi dikatakan oleh Kiai Obaidilah bahwa ini nanti akan memberikan kesempatan yang sama antara pihak Kiai Imad dengan pihak Arabita Alawiyah. Nah, itu kan sudah itu imparsialitas yang sudah disiapkan. Nah, kalau sudah imparsial, sudah netral, sudah balance, memberi kesempatan, lalu masih ada pihak-pihak yang justru ingin mengganggu. Nah, Polri harusnya bertanggung jawab untuk menjaga keamanan negeri ini. Karena ini bukan forum untuk provokasi, bukan forum untuk mengadili, tapi forum untuk mencari titik temu dan mencari kebenaran ilmiah. Kurang apa lagi gitu loh. Makanya memang tadi sekali lagi ini perlu klarifikasi. Kalau tidak diklarifikasi dan Polri tidak bisa menjamin, justru muncul spekulasi-spekulasi yang bisa merugikan Polri. Oh, pantas polisi tidak bisa menjamin. Karena apa? Polisi dekat dengan Habib Lutfi. Sebenarnya adalah one team press. Dan semua orang tahu di tempatnya Habib Lutfi itu kalau acara pertemuan ada para muhibin. Banyak sekali muhibinnya itu polisi-polisi yang saya juga pernah kesana kok. Kapolres, Kapolres kumpul, ada Kapolda dan sebagainya. Ini kalau dibiarkan, maka akan memunculkan sebuah spekulasi bahwa seolah-olah Polri ini tunduk kepada Habib Lutfi dan yang notabene dekat dengan Pak Alawi. Itu yang harus dijaga oleh institusi negara yang namanya Polri. Ya, himbawan terhadap Kapolri bagaimana, Prof? Saya menurut Pak Alawi harus menyiapkan pasukannya untuk jaga kalau ada nanti setelah ini katakanlah ditunda atau gagal. Ya, kesempatan berikutnya harus dijaga oleh kepolisian. Mosok, jaga seminar nggak bisa. Jaga demo bisa kok. Ini kan seminannya terjadwal. Kalau demo kan nggak terjadwal. Kayak kemarin demo yang mahasiswa Kamis itu kan nggak terjadwal. Mungkin agak kaget. Kalau ini kan terjadwal. Mosok, Polri Jawa Tengah juga nggak mampu. Padahal Kapoldanya mau jadi gubernur. Boleh menyelah nggak, Mas? Oh, iya, iya. Sedikit, iya. Dalam analisis saya, Polri menyalahui kewenangan tugas. Seharusnya ini kan kewenangan Kapolda, Mas. Bukan kewenangan Mahbes Polri. Saya nggak tahu manajemen di Kapolri itu kayak apa itu. Masa Mahbes Polri harus terlibat di tingkat pekerjaan wilayah Polda. Ini satu administrasi manajemen kepemimpinan yang ngampuradul di Polri kita. Yang kedua, saya sebagai dosen sangat menyayangkan. Kalau saya boleh bebas secara akademik untuk mengkritisi negara ini, karena saya juga bagian daripada negara, saya katakan Polri gagal dalam bekerja, Mas. Kalau ini tidak jadi. Karena betul kata Prof. Henry tadi, biar tidak ada fitnah, Polri harus mengklarifikasi. Bila perlu Polri, dalam tanda kutip, mengemis-gemis pada Uwin Walisongo untuk tetap dilaksanakan acara ini. meskipun Uwin Walisongo juga belum tentu mau. Saya sendiri sudah lepas tanggung jawab, Mas. Saya sendiri juga nggak akan datang kalau itu dilaksanakan. Sudah capek. Efek dari kerja Polri yang tidak bertanggung jawab sebagai keamanan sipil di negeri ini, Mas. Terima kasih. Fakta seperti ini yang terjadi dalam tradisi Yahudi, apakah sama dalam tradisi Islam? Sebelum Islam, orang-orang Arab itu menjaga nasabnya itu dari jalur laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Laki-laki. Tradisi Arab begitu. Dari jalur laki-laki. Tidak ada yang jalur perempuan. Ketika Islam datang, pola yang berdasarkan jalur laki-laki itu dirombak total. Dilawan oleh Allah sendiri. Bahwa itu adalah cara berpikir jahiliyah. Wali Songonya habaib. Jadi kalau ada orang yang sekarang ini, yang sekarang-sekarang, ngaku cucunya Wali Songo, itu nggak ada. Sekalipun ada dari pihak ibu. Bukan dari pihak ibu. Kalau dari pihak ibu, terputus. Nasab dalam hal ini. Inilah yang dipegang teguh banyak oleh orang tua yang mempunyai anak Sarifa atau Syed ini ya. Bahwa mereka ingin menjaga keturunan Nabi ini. Kita ketahui bahwa keturunan memang dilihat dari jalur Bapak. Sehingga Sarifa ini penting. Harus menikah dengan Syed. Karena kalau Sarifa tidak menikah dengan Syed, maka anaknya itu bukan keturunan Nabi lagi. Seperti saya ini, anak-anak saya bisa dikatakan sudah bukan Sarifa dan Syed lagi. Karena sudah terputus nasabnya. Inilah yang dihindari begitu. Agar untuk melihara nasab tadi itu, sehingga Sarifa ini seperti dilarang ya, untuk menikah dengan yang bukan Syed. Kalau ada orang mengaku dirinya Muslim, kemudian menghina orang lain atau kelompok lain, karena jalur nasabnya dari jalur perempuan, sebetulnya ini pemikiran jahiliah atau tidak? Itu kenapa dinisbatkan ke... Kan itu kan patrilinial ya? Tapi kenapa ujungnya ke... Karena ada hadis Nabi. Kalau tidak ada hadis Nabi, ya nggak bisa. Karena Nabi yang mengatakan dalam satu hadisnya, meluwa Ladi Adam, semua anak keturunan Adam, itu dinasabkan ke ayahnya. Ya, patrilinial. Ya, kecuali wala di Fakumah. Kecuali putranya Fatimah. Maka dia bernasab kepada aku. Karena ada hadis ini. Kalau nggak ada hadis ini, mana boleh kita nisbatkan kepada Nabi. Nggak boleh. Karena ada hadis. Dinikah oleh Imam Ali dan menjadi menantu Nabi SAW dan nanti punya anak dari jalur perempuan ini. Kalau Nabi punya cucu yang bernama Sayyidina Hasan, dan Sayyidina Hussein, kemudian anak-anaknya yang nanti jalur perempuan tidak diakui, berarti ini mengikuti tradisi Islam atau mengikuti tradisi jahiliah? Jadi semua pembahasan kita itu kembali pada Quran, Pak Hedi. Kita tidak peduli dengan siapapun, kalau bertentangan dengan Quran, tolak. Tapi sekarang kita cari siapa orangnya, kita tidak melakukannya. Itu maksudnya Nabi SAW, setiap kemuliaan keluarga terputus. Dan setiap nasab keturunan juga akan terputus. Tidak akan sampai berlangsung dan berlanjut sampai hari kiamat. Kecuali kemuliaan keluarga ku dan nasab keturunanku, terus akan bersambung sampai hari kiamat. Berbeda dengan keturunan Bani Israel yang kebanyakan dari 124.000 Nabi dan 313 Rasul, itu kebanyakan daripada Bani Israel. Tapi sampai sekarang pun mereka tidak bisa mencatat nasabnya. Tetapi sekaligus membongkar tradisi jahiliah kaum Yahudi yang selalu dan memang selalu menyandarkan itu pada garis laki-laki. Ketika Allah membuat rancangan atau makar besar dalam tradisi yang established itu, maka diambil jalur perempuan untuk membuktikan bahwa kesalahan bangsa Yahudi sangat begitu memuliakan jalur laki-laki. Wali Songo nasabnya terputus. Wali Songo tidak punya keturunan. Wali Songo tidak punya garis keturunan. Garis keturunan Wali Songo tidak ada. Yang saya maksud tidak ada. Dengan lafad yakni sekarang yang mengaku-ngaku sebagai Azamat Khon. Kalau memang ada turunan Wali Songo yang bukan dari Azamat Khon, walau-walau, saya tidak tahu itu. Karena setahu saya, Robi Toh dan Nagobah telah mengeluarkan surat Azamat Khon hanya sampai di Wali Songo. Masalahnya orang mau nggak mengacu atau merujuk pada amanah Quran? Atau merujuk pada asobiyah? Asobiyah, tradisi jahiliyah tadi. Tradisi jahiliyah. Jadi jelas Quran itu tidak bisa dibantah. Memang begitulah faktanya.